Digital Arts, sebuah perpaduan di mana teknologi digital sudah menyentuh produk-produk budaya bernama kesenian. Kini semakin digandrungi para pecinta seni. Jawa Barat melalui event tahunan Bandung International Digital Arts Festival atau BDAF-nya bermaksud menarik perhatian dunia seni digital internasional. Untuk melihat kota Bandung sebagai salah satu pusat seni digital di Asia. Ditemui usai pembukaan BDAF ke-2 tahun 2015 di Landmark Bragal, kota Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menekankan besarnya peluang seni digital sebagai potensi ekonomi kreatif di Jawa Barat. Hal tersebut mengingat sumber daya manusia yang menggeluti seni digital di Jawa Barat cukup banyak dan kemampuannya sudah diakui, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. SDM sudah ada, bukan hanya dikenal di Indonesia, SDM itu sudah sampai luar negeri bahwa sumber daya manusia di Jawa Barat tadi memang kualifikasi kemampuannya sudah tinggi. Tinggal bagaimana mengembangkan ini kontennya seperti apa. Sehingga menjadi salah satu ekonomi kreatif yang bisa berkembang di Jawa Barat secara lebih besar lagi. Guna mempromosikan para siniman muda yang berkompeten di dunia seni digital, BDAF 2015 akan memberikan kesempatan yang besar kepada mereka melalui program Local Submission. Program ini membuka kemungkinan untuk para mahasiswa seni digital pada tingkat nasional maupun internasional untuk berpartisipasi dalam loka karya seni digital. Ceramah, demo, dan pameran yang akan digelar hingga tanggal 8 November 2015. Dunistia, Yogi Handini, Jawa Barat TV